Masyarakat peduli Tram Tibum dan Jakarta Selatan dan ini merupakan kegiatan pertemuan. Sebanyak 110 masyarakat peduli Tram Tibum disosialisasikan mencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ruang Dirgantara, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Kamis 14 November 2024. Kasat Pol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperdayakan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi MPT serta sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi serta dinamika masyarakat. Masyarakat peduli Tram Tibum yang sudah terbentuk di berbagai wilayah dan menurutkan kegiatan pertemuan. ...untuk kemudian kita merdiskusikan hal yang memang perlu mendapatkan perhatian untuk dukungan dari masyarakat. Hari ini materi yang artinya dirugikan bahasa yang lain yang berkaitan ada masalah berperasa terhadap kumpulan dan orang. Dan juga berkaitan dengan kemanggulan KPS dan lain-lain. Kita sekarang masyarakat pendidikan ini bisa betul-betul menjadi relawan pelopon yang bisa ikut mempengaruhi hal-hal baik di lingkungan ini.